Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para mahasiswa yang mudiman Selamat datang kembali dalam perkuliahan Strategi pembelajaran pendidikan keluarga negaraan Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas topik yang kedua ya Berkenaan dengan kerangka pembelajaran abad ke-21 Ini merupakan bagian dari materi Tentang hakikat pembelajaran Mari kita lihat Bahwa kerangka pembelajaran abad ke-21 ini Merupakan bagian penting ya Dari topik pertemuan kedua ini Para mahasiswa yang mudiman Ini seperti Anda perhatikan dalam powerpoint ini Di abad ke-21 ini Kita para guru ya Para pendidik Sangat perlu memperhatikan Bagaimana sebetulnya pada abad sekarang ini Pembelajaran diselenggarakan Dari kerangka pembelajaran abad ke-21 ini Kita melihat ada Beberapa hal yang penting dipahami oleh Oleh para guru Termasuk kalian Para calon guru Utamanya dalam Bidang pendidikan keluarga negara Yang pertama Dalam Kerangka ini Dijelaskan mengenai Core subject And 21st century Times Jadi ada Beberapa tema Dalam kerangka Pembelajaran abad ke-21 ini Untuk Setiap subject Pembelajaran Jadi mungkin tema-tema ini Bukan Harus Diwadahi oleh satu Subject pembelajaran Tetapi Barangkali ada beberapa Tema yang Cocok untuk Pelajaran tertentu Termasuk PKN Mari kita perhatikan Yang pertama Menurut Tema-tema Poko di abad ke-21 itu Hendaknya ada Satu kajian Mengenai Global awareness Global awareness Ini adalah Apa yang kita pahami Sebagai Kesadaran global Sebab Kita sekarang Hidup di Dunia ini adalah Perkoneksi Antara satu negara Dengan negara lain Jadi kita sudah Membentuk Suatu masyarakat Yang masyarakat global Sehingga Pembelajaran di sekolah Termasuk di Perguruan tinggi Itu harus Memperhatikan Bagaimana Pengembangan Global awareness Jadi para Siswa itu Punya Kesadaran global Jadi Bahwa kita ini Adalah merupakan Disamping sebagai Warga negara Indonesia Pada Hakatnya kita itu Jadi warga dunia Ya Punya kesadaran Misalnya apa Perhatian dalam Global awareness itu Misalnya kita Harus juga Punya perhatian Tentang Apa namanya Pemanasan global Misalnya Dunia ini Ditengarai Semakin panas Akibat Banyak efek Dari rumah kaca Hutan-hutan Semakin Berkurang Misalnya Terutama di Di era tropis Seperti Indonesia Semakin berkurangnya Hutan tropis Dunia semakin Panas Ya Oleh karena itu Kesadaran global ini Sangat penting Seperti tadi Di antaranya Mengenai pemanasan global Kemudian hal-hal lain Juga Misalnya Global awareness itu Menyangkut Masalah migrasi Misalnya sekarang Beberapa Akhir-akhir ini Terjadi migrasi global Ya misalnya Terjadinya konflik Di satu negara Kemudian Terjadi eksodus Migrasi Ya misalnya Ke luar negeri Terutama ke negara-negara Yang dipandang aman Nah itu Menjadi Harus jadi perhatian Pembelajaran Ya bagaimana Sebetulnya Termasuk PPKN Misalnya Bagaimana Mengajarkan Para peserta didik Itu Untuk hidup damai Ya Terutama Di masyarakat Multikultural Seperti di Indonesia Jadi hidup damai Antara sesama Antara umat Beragama yang berbeda Antara etnis Ya Antara kelompok Masyarakat Itu Agar memang Menghindarkan Dari Konflik-konflik Sosial yang terjadi Yang selanjutnya Tema yang kedua Yaitu Financial Economic Business And Entrepreneur Literacy Jadi memang Di abad sekarang ini Bagaimana sebetulnya Literasi Dalam Kebirausahaan Dalam bisnis Dalam ekonomi Dalam keuangan Itu Diharapkan Dibelajarkan Kepada anak-anak muda kita Jadi agar Anak-anak kita Lebih Efisien Lebih produktif Tidak boros Dalam kehidupannya Sehingga Financial Economic Business And Entrepreneurial Literacy Itu Wajib Apa namanya Dibelajarkan Selanjutnya Ini yang Sangat dekat Sekali Dengan Kaitannya Dengan Pendidikan Keluarga Negaraan Yaitu Civic Literacy Jadi Civic Literacy Itu Adalah Kalau Boleh kita Katakan Sesederhana Itu Kesakapan Keluargaan Jadi Warga Negara Seperti Kita ini Memang Harus punya Literate Harus punya Literasi Dalam Keluargaan Salah satu Di antaranya Konsep Kecakapan Keluargaan Kecakapan Keluargaan Itu Keluarga Negara Itu Punya Kapasitas Bertindak Sebagai Warga Negara Dan Juga Akhirnya Bertindak Sebagai Warga Dunia Dari Konsep Kecakapan Keluarga Itu Ada Satu Hal Yang Paling Paling Esensial Yaitu Kecerdasan Keluargaan Jadi Untuk Bertindak Cakep Sebagai Warga Negara Itu memang Harus punya Kecerdasan Keluargaan Yang disebut Kecerdasan Keluargaan Itu Bukan Hanya Sekedar Kecerdasan Intelektual Kecerdasan Pribadi Misalnya IQ-nya Tinggi Tetapi Sebetulnya Kecerdasan Sebagai Warga Negara Apa Kecerdasan Keluargaan Adalah Punya Kemampuan Misalnya Dalam Urusan Urusan Publik Paham Terhadap Urusan Urusan Publik Paham Hak Dan Kewajibannya Setiap Orang Memiliki Kemampuan Itu Harus Dimanfaatkan Untuk Harmoni Hidup Bersama Begitu Jadi Itulah Pentingnya Sipik Letrasi Jadi Sipik Letrasi Itu Sangat Utama Dikembangkan Dalam Pembelajaran Perjikan Keluarga Pemekaraan Sebab Memang Dalam Abad 21 Ini Penting Sekali Salah Satu Di antaranya Itu Warga Negara Itu Cakap Memayangkan Perannya Hak Dan Kewajibannya Dan Juga Cerdas Punya Kecerdasan Dalam Urusan-urusan Publik Tidak Malas Gerak Tidak Hanya Berada Dalam Banker Identitas Masing-masing Apalagi Indonesia Sebagai Masyarakat Multikultural Kita Harus Memahami Tradisi Kebiasaan Kebudayaan Warga Negara Lain Dari Kelompok Yang Berbeda Dari Etnis Yang Berbeda Nah Itulah Apabila Kita Mampu Sebagai Warga Negara Melakukan Hal Seperti Itu Terlibat Terlalu Urusan-urusan Publik Tidak Hanya Mengurus Dari Sendiri Itu Dipandang Sebagai Memiliki Civic Literacy Yaitu Kecerdasan Keluargaan Selanjutnya Tema Yang Lain Adalah Health Literacy Jadi Bagaimana Anak-anak muda Kita Di sekolah Dibelajarkan Juga Supaya Punya Literacy Tentang Kesehatan Hidup Sehat Hidup Bersih Di era COVID-19 Ini Kita Yang Sampai Saat Ini Masih Belum Bisa Keluar Dari Itu Ini Penting Sekali Ternyata Masalah Kesehatan Benar-benar Penting Menjaga Protokol Kesehatan Menjaga Lingkungan Tetap Bersih Udara Tetap Segar Ini Barangkali Merupakan Satu Tema Yang Penting Dalam Perangka Pembelajaran Abad 21 Yang Terakhir Juga Yang Tidak Kalah Pentingnya Adalah Environmental Literacy Jadi Pembelajaran Itu Di sekolah Di perguruan Tinggi Juga Hendaknya Menyentuh Apa yang Dibasuk Dengan Literacy Terhadap Lingkungan Bagaimana Semua Orang Sejak Anak-anak Sampai Orang Dewasa Bagaimana Sudah Memahami Bahwa Lingkungan Itu Perlu Dijaga Lingkungan Itu Perlu Dilestarikan Oleh Karena Itu Environmental Literacy Itu Penting Nah Dari Tema-tema Ini Dari Lima Tema Ini Barangkali Untuk PKN Yang Lebih Dekat Itu Adalah Civic Literacy Dan Juga Barangkali Environmental Literacy Bagaimana Anak-anak Kita Lewat PKN Itu Bisa Praktik Ber-PKN Dalam Menjaga Lingkungan Baik Lingkungan Alam Lingkungan Sosial Sehingga Memang Kehidupan Ini Akan Lebih Baik Disamping Itu Disamping Tema-tema Itu Kerangka Pembelajaran Apa Dua Satu Pun Mengkaji Mengenai Apa Namanya Pre-work Dalam Hal Kecakapan Untuk Karir Disini Disebut Dalam Konsepnya Life And Career Skills Jadi Keterampilan Atau Kecakapan Untuk Hidup Dan Berkarir Yang Pertama Memang Yang Paling Penting Diperhatikan Dalam Pembelajaran Misalnya Ada Flexibility And Adaptability Jadi Bagaimana Anak-anak Kita Itu Harus Sudah Diajarkan Atau Dibinakan Bagaimana Bisa Hidup Lebih Fleksibel Dan Bisa Hidup Lebih Adaptif Terutama Dengan Lingkungan Lingkungan Baru Baik Adaptasi Terhadap Lingkungan Alam Maupun Adaptasi Terhadap Lingkungan Sosial Dan Budaya Ini Ini Agar Agar Tidak Konflik Sosial Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Jadi Apabila Kita Sudah Mampu Beradaptasi Flexibel Dan Adaptasi Kepada Lingkungan Lingkungan Alam Sosial Maupun Budaya Ini Diharapkan Memang Dunia ini Akan Lebih Aman Lebih Damai Yang kedua Yang Memerupakan Komponen Life And Career Skills Itu Adalah Initiatif And Self Direction Jadi Punya Inisiatif Anak-anak Muda Yang Dibina Oleh Kita Punya Inisiatif Punya Kemampuan Untuk Mengatur Diri Sendiri Tidak Hanya Mampu Bergerak Atau Berbuat Karena Perintah Nah Ini Penting Kali Jadi Inisiatif Dan Kemampuan Mengurus Diri Sendiri Itu Berdasarkan Inner Motivation Motivasi Dari Dalam Penting Kemudian Yang Selanjutnya Ketiga Social And Cross Cultural Skills Jadi Punya Kemampuan Punya Kecakapan Memahami Kehidupan Sosial Dan Kehidupan Antar Budaya Dalam Masyarakat Yang Beragam Seperti Di Negara Kita Itu Penting Sekali Bagaimana Kita Bisa Memahami Perbedaan Sosial Dan Perbedaan Budaya Yang Ujung-ujungnya Membuat Hidup Lebih Harmoni Selanjutnya Productivity And Accountability Jadi Juga Perlu Dibinakan Konsep Nilai-nilai Produktivitas Dan Nilai-nilai Akuntabilitas Jadi Produktivitas Itu Harus Dibarangin Dengan Akuntabilitas Pertanggungjawab Misalnya Apa-apa Yang Dihasilkan Kita Itu Tidak Boleh Dibiarkan Begitu Saja Kita Harus Ada Akuntability Harus Dapat Kita Pertanggungjawabkan Bahwa Apa-apa Yang Kita Produksi Apa-apa Yang Kita Lakukan Memang Betul-betul Apa Namanya Bermanfaat Tidak Melanggar Aturan Tidak Membahayakan Lingkungan Lingkungan Alam Lingkungan Sosial Dan Lain-lain Kemudian Juga Hal Yang Lain Yang Penting Itu Leadership Dan Responsibility Leadership Atau Kepemimpinan Dan Pertanggungjawaban Atau Responsibility Ini Merupakan Hal Yang Utama Yang Memang Harus Diblajarkan Di Sekolah Dibinakan Dalam Kerangka Apa Namanya Kerangka Pembelajaran Abad 21 Ini Selanjutnya Juga Ada Aspek Mengenai Learning And Innovation Skills Jadi Ada Kemampuan Belajar Dan Berinovasi Ini Diantaranya Dikembangkan Creativity And Innovation Jadi Kreativitas Dan Inovasi Kemudian Critical Thinking And Problem Solving Dan Communication And Collaboration Jadi dalam Rangka Belajar Dan Kecakapan Berinovasi Ini Ada Tiga Hal Yang Utama Kreativitas Dan Inovasi Berpikir Kritis Dan Kemampuan Pemecahan Masalah Dan Kemampuan Berkomunikasi Dan Berkolaborasi Barangkali Ini Terutama Menyangkut Di dalam Pembelajaran Ini adalah Menyangkut Bagaimana Pada saat Belajar Anak-anak Itu Bukan Hanya Belajar Konten Tetapi Bagaimana Prosesnya Itu Juga Dibelajarkan Proses Proses Bisa Lewat Pembelajaran Projek Anak-anak Juga Dilatih Kreativitas Dan Inovasinya Kemudian Ditantang Untuk Berpikir Kritis Dalam Memecahkan Masalah Terus Dan Dilatih Berkomunikasi Dan Berkolaborasi Ini Merupakan Skill Abad 21 Yang Sangat Penting Yang Memang Dalam Pembelajaran Itu Harus Dikembangkan Oleh Karena Itu Pembelajaran Di Memang Perlu Juga Menggunakan Pendekatan Pendekatan Yang Mampu Mengembangkan Skill-skill Ini Dikira Pembelajaran Yang Penuh Dengan Seramah Begitu Ya Itu Masih Sudah Tidak Sesuai Lagi Sekarang Misalnya Dalam Rangka Menanamkan Atau Membinakan Skill Ini Salah Satu Pilihannya Misalnya Team BIS Project Para Siswa Diberikan Satu Project Yang Harus Dipecahkan Dalam Tim Sehingga Memang Terasah Kreativitas Inovasinya Kemudian Kemampuan Berpikir Kritis Dan problem Solving Dia Juga Diasah Serta Di dalam Prosesnya Itu Akan Mengembangkan Kemampuan Berkomunikasi Dan Bekerjasama Berkolaborasi Dengan Teman Yang terakhir Para Masiswa Ini Dalam Kerangka Pembelajaran Abad 21 Itu Ada Konsep Yang Namanya Information Media And Technology Skill Jadi Harus Punya Kemampuan Dalam Mengolah Informasi Dalam Mengembangkan Media Dan Juga Dalam Mengembangkan Teknologi Terutama Dalam Mengolah Informasi Nah Oleh Kari Itu Dalam Konsep Ini Dikembangan Pula Al-hal Atribut Atribut Yaitu Information Literacy Jadi Para Siswa Itu Juga Harus Dilatih Bagaimana Literate Terhadap Informasi Informasi Yang masuk Bersiliran Oleh Kara Itu Para Siswa Pun Harus Diajarkan Bagaimana Sebetul Menerima Menerima Informasi Dan Mengolah Tidak Jarang Misalnya Anak-anak Kita Hanya Bisa Menerima Informasi Tetapi Tidak Bisa Mengolah Sehingga Informasi Baik Atau Buruk Pun Tidak Tahu Dan Semuanya Share Kepada Orang Lain Nah Kalau Punya Information Literacy Jadi Anak-anak Kita Sudah Terbiasa Kalau Menerima Informasi Itu Apa Namanya Sebelum Di-share Kepada Orang Lain Itu Harus Check And Re-check Apakah Ini Sumbernya Relib Atau Informasi Ini Memang Benar Atau Memang Salah Kalau Benar Bisa Saja Boleh Saja Di-share Kepada Orang Lain Tapi Kalau Kira-kira Wah Ini Diragukan Bahkan Jelas-jelas Salah Nah Itu Kalau Punya Informasi Literacy Itu Informasi Itu Tidak Tidak Boleh Disebarkan Begitu Saja Kemudian Selanjutnya Media Literacy Jadi Sekarang Di era Global Ini Adalah Media Itu Media Informasi Banyak Sekali Kita Dapat Temukan Dan Kita Dapat Manfaatkan Nah Oleh karena Itu Memang Media Ini Ini harus Literate Anak-anak Harus Literate Produk Media Bagaimana Menggunakan Internet Bagaimana Menggunakan Smartphone Kemudian Device Lain Yang Bermanfaat Dalam Berangkat Pembelajaran Dan Yang Terakhir IT Yaitu Information Communication And Technology Literacy Nah IT Literacy Itulah Yang Barangkali Jadi Tool Yang Sangat Penting Sekarang Era Digital Oleh karena Itu Memang ICT Di bidang Ini Sangat Penting Oleh karena Itu Proses Pembelajaran Seyokjanya Sekarang Menggunakan Bantuan Dari ICT Disamping Juga Akan Mempermudah Pelaksanaannya Lebih Efisien Disamping Itu Juga Memang Melatih Juga Para Siswa Anak Kita Supaya Literate Terhadap ICT Inilah Kerangka Pembelajaran Abad 21 Yang Sejauh Janya Bisa Di Adaptasi Oleh Para Guru Termasuk Guru PPKN Ada Beberapa Hal Yang Penting Yang Sangat Erat Kaitannya Dengan PPKN Mesti Dijadikan Sumber Belajar Dijadikan Bahan Ajar Terutama Dalam Mengembangkan Literasi Abad 21 Demikian Perkuliahan Kali ini Dan Untuk Memperdalam Pemahaman Anda Bisa Memperajarinya Lebih Lanjut Dari Berbagai Sumber Yang Tersedia Terima Kasih Sekian Bilahi Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari 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 Dari